usahakan ambil begini ya usahakan ambil anakannya yang tumbuh akar ya tumbuh akar dan juga pilihlah seledri yang sehat berjumpa lagi ya bersama kita pak tanya bs ya memberi tips dunia pertanian organik dan pastinya ramah lingkungan ya oke topik kita hari ini bapak ibu adalah ini dia ini adalah seledri kita ya yang kita perbanyak dari anakannya bisa tumbuh subur dan pastinya sehat ya ini lebih efektif memperbanyak seledri atau daun sub dari anakan ini sebenarnya ya daripada biji jadi hari ini tips kita adalah cara memperbanyak seledri dari tunas atau anakan seledri ya bagaimana caranya supaya tumbuh subur dan pastinya bisa namanya tumbuh secara berkelanjutan ya oke bagaimana tipsnya kawan-kawan ikut terus ya oke oke bapak ibu ya beginilah kondisi seledri kita ya atau ini adalah pemindahan atau memperbanyak seledri kita dari anakannya ya yang pertama kita siapkan adalah bahan kita ya ini sudah saya siapkan ini pertama kali kita kita apa dulu ya kita kasih air supaya akar-akarnya ini tidak rusak ya oke pertama kali kita apa ikut banyak ya yang kedua adalah siapkan adalah media tanam ya media tanam ini usahakan yang sudah subur ya yang sudah subur dan juga sudah steril lah ya dari protojoa, nematoda, jamur-jamur yang merugikan tanaman kita ya supaya pemindahan tanaman seledri kita supaya berhasil ya oke bapak ibu langsung saja ya tanpa berbahasa basi nah yang pertama adalah siapkan pisau dulu ya pisau yang tajam dan juga yang steril pastinya ini ini stainless ya bebas karat ini usahakan ambil begini ya oke usahakan ambil anakannya yang tumbuh akar ya tumbuh akar dan juga pilihlah seledri yang sehat pastinya ya oke ini kita ambil lagi ya nah ya nah kita perbanyak ini ya cara memperbanyak seledri sebenarnya ada dua macam ya dari anakannya dari biji ya tapi dari pengalaman kita bapak ibu ya kalau dari biji ibarat kata ini dari biji agak lama ya kalau dari anakannya ini lebih cepat berkembang ya lebih efisien menurut saya kalau secara pertanian kelas ini lah kelas ringan lah ibaratnya kawan-kawannya kalau kelas berat ya secara biji ya kalau kita dari sini aja nah ya kita sekarang berkelanjutan ini ya nah ya ini dia habis ini kayaknya nih oke sudah selesai ya jadi sesudah ini ini usahakan ya usahakan daun-daun yang tua ini dibuang saja ini ya sisakan saja dua ya dua ini cukup kenapa dipotong supaya tanaman kita tidak stres dan juga daya tumbuhnya atau daya apa istilah kata ya daya pertumbuhannya lebih cepat ya jadi usahakan dua saja cukup ini dia nah oke ya oke caranya mudah kawan-kawan nah ini dia bongkar bongkar sedikit ya nah kasih lubang sudah ini tinggal tancap saja nah ini sudah ini oke ini oke oke sesudah ini bapak ibu ya sesudah ini nah sesudah ini disiram ya begini saja cukup nah ya ini saja dan simpan dulu ya selama kurang lebih sebulan ya tempat yang tedula ya jangan kena langsung sinar matahari langsung dan juga penyiramannya cukup hanya sekali saja ya jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering ya supaya perakarannya bisa tumbuh secara maksimal ya apabila terlalu basah nanti mengembatkan akar-akar atau tanaman kita bisa busuk ya dan juga jangan terlalu kering juga ya oke sekarang sangat gampang ya dan cara pemindahannya ini juga sangat simple bapak ibu ini kita sudah siapkan ini media media tanam kita yang sudah subur ya ini usahakan sudah subur ya dan steril ini ini sudah steril ini jadi gampang saja ini tinggal tekan saja begini nah ya tanpa dibelah oke nah ini dia nah ini dia sangat gampang pemindahan tanaman ini ini juga sudah muncul anakannya ini sudah bisa nanti kita buat nanti anakan yang baru ya jadi begini kasih lubang kasih gini sudah single nah oke sudah tumbuh seledri kita nah ini dia oke begitulah bapak ibu ya cara pemberbanyak seledri secara organik dan juga secara berkelanjutan caranya sangat mudah dan gampang ya kawan-kawannya mudah dipahami dan juga mudah dipraktikan di ruang masing-masing atau di lapangan ya dan juga semoga bermanfaat bapak ibu dan saya kira cukup sekian ya informasi kita bagaimana terbanyak seledri sekian dulu dan terima kasih setelah menonton video kita dan ucapkan sihat selalu salam Pak Tani WS selamat menikmati